Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera teman-teman Apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini seperti biasa di podcast Aksi Nyata Dari Kamu Untuk Indonesia, bareng gue Herjino Syaputra Kurang lebih 30 menit ke depan kita akan ngobrol selama waktu tersebut Dengan bahasan beda-beda tiap harinya dengan topik yang berbeda-beda Dan semoga hari ini menyenangkan, hari ini semuanya sehat Dan makin banyak hal yang positif yang bisa kita berikan untuk diri sendiri Keluarga, komunitas, dan bangsa dan negara Nah bicara tema hari ini nanti kita akan melihat lagi bagaimana Sebenarnya ada satu wadah sosial, satu kegiatan sosial yang namanya mungkin teman-teman sudah sering dengar Nanti kita coba kenalan dan ini penting Kenapa? Karena kita sebagai manusia, sebagai anak muda Tentunya banyak dihadapi dengan keadaan di luar sana Entah itu ada yang membutuhkan bantuan, ada yang membutuhkan tadi Kita tahu ada gempa di Cianjur dan hal-hal lain yang kadang unpredictable Harus kemana kalau ingin berdonasi, harus kemana atau harus gimana Kalau kita ingin melakukan kegiatan sosial Kita akan belajar lah kurang lebih seperti itu bagaimana hari ini Untuk lebih aware lagi dengan hal-hal yang sifatnya sosial Tapi sebelum gue bahas soal tema Seperti biasa juga teman-teman podcast Aksi Nyata ini Bisa teman-teman tonton di 10 platform Ada Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube-nya Partai Perindo Semua at Partai Perindo Ada RCT+, Okizon, Sindonews, inews.aid Dan juga website-nya Partai Perindo Jadi dipilih aja itu ada 10 platform You go on, silahkan mau dipilih yang mana Dan seperti biasa juga kita ada e-voucher Ini menarik ya Boleh ikut tiap hari boleh Siapa tahu seminggu menang 5 kali lumayan dikumpulin Akhirnya skincarenya numpuk Karena e-vouchernya bisa dipakai Untuk belanja online Karena beberapa teman aku ikut kok Aku suruh ya Teman ya bukan aku ya Jadi memang Aku ikut-ikut Nanti bisa 100 ribu bisa beli Macem-macem di platform online yang gede itu ya Nah caranya gampang tinggal hari ini nonton Bikin quotes Follow Instagramnya Partai Perindo Udah gitu aja gampang Nanti kita umumkan di Instagram Partai Perindo Nah tema hari ini Kita masih bicara mengenai Cianjur ya Semuanya yang disana yang memang lagi recovery Lagi butuh banyak sekali bantuan Moril Ya material pastinya Dan hal-hal lain yang Kita sebagai anak muda Kalau memang bisa membantu Lebih kenapa enggak Enggak bicara cuman uang ya If you got time Kesana juga bisa Bisa jadi satu hal yang Luar biasa experience Karena beberapa teman saya Juga kesana Dan memang Wah luar biasa deh Pengalamannya memang Sulit Tapi saya yakin Itu pengalaman yang sangat berharga Untuk kita sebagai manusia Sebagai pribadi Untuk ngeliat dunia Bahwa dunia Dunia yang kita Tinggalin Enggak cuman bicara soal Glitz and glam Gitu ya Makan enak Tidur enak Tapi ada Saudara-saudara kita Yang saat ini Lagi butuh bantuan Nah mari bersatu Padu ya Bantu korban gempa Cianjur Menjadi tema kita hari ini Dan bahasan kali ini Terkait dengan juga Tim yang sempat kesana Salah satunya Ada tim dari MNC Peduli Dan Ini mereka Sempat kesana Dan ke lokasi Untuk melihat bagaimana Sebenarnya kondisi Di Cianjur Dan hari ini Dari tim MNC Peduli Ada di Mejanya Podcast kita Mejanya Juno Disini ada Mas Tengku Hafid Yang sudah hadir Assalamualaikum Mas Hafid Apa kabar? Waalaikumsalam Mas Juno Sehat Gimana Mas Juno? Sehat Alhamdulillah sehat Terima kasih Mas Hafid Sudah mau Main-main ke podcast kita Karena pas saya sibuk Kemarin sempat ke Cianjur ya Oh iya Berapa hari? Kita Dua kali kesana Dua kali? Di beberapa titik Di beberapa titik Oke nanti sebelum Sebelum kita bahas Cianjur Dan segala macem Mungkin aku mau kenalan dulu Mas Hafid ini dari tadi MNC Peduli ya Betul Kalau saya lihat ini kan Wadah kegiatan sosial MNC Group ya Yang terafiliasi Dengan seluruh unit Seperti itu ya Kalau teman-teman mungkin Sering dengar MNC Peduli Gitu-gitu MNC Peduli ini apa? Kalau dari Mas Hafid Penjabarannya Ya ini merupakan Wadah dari kegiatan sosialnya MNC Group Oke Betul Nah kemudian Kegiatan-kegiatan ini Banyak mas Ragamnya Oke Mulai dari Tentunya Kegiatan Bencana alam Udah gitu Ada di bidang kesehatan Di bidang pendidikan Juga kita Oke Apa namanya Ada program Genasi Cedas Anak Bangsa Dari kapan sih mas MNC Peduli sudah MNC Peduli ini Udah Berapa tahun terakhir ini Sudah mulai Banyak melakukan Kegiatan-kegiatannya Gitu Nah Kemudian Banyak juga Ada kegiatan di lingkungan Seperti tanam mangrove Tanam pohon Ya Kemarin juga kita Barusan menang Bukan menang ya Bisa mendapatkan Rekod muri Untuk Sumbangan Donasi rambut Oh iya Iya I know One I just Gak ikut ya Betul Itu apa Rekordnya apa Donasi terbanyak Untuk Pasien kanker Jadi nanti Donasi rambutnya itu Dibuat Jadi donasi Rambutnya itu Nanti dibuat Week Dan kita serahkan Melalui Yesen kanker Indonesia Untuk dibagi-bagikan Kepada Saudara-saudara kita Yang perlu Kemudian juga ada Charity Fun Run Oh iya Kemarin juga Iya itu yang baru-baru kemarin Yang dalam rangka Hood MNC Group Jadi sebenarnya kalau kita lihat Wadah kegiatan sosial ini I mean Gak konvensional ya I mean It's beragam Beragam Karena kan kalau kita melihat Ya orang awam Pasti kalau bicara kegiatan Wadah Let's say apa Tempat menyalurkan bantuan Kan pasti fokusnya Cuma ketika ada bencana Ada hal Ternyata di luar itu Yang kita lakukan Tadi ya Nggak hanya bicara soal Bencana Tapi ada 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 sosialnya Ada budayanya juga Ada Ada pendidikannya juga Di kesehatan Di pendidikannya Oke wow Menarik ya Berarti dengan kata lain Mas Hafid sama tim sibuk banget nih Ya memang Itu udah tugas kami Tapi fun ya Tapi mas Hafid Kerja di satu Apa Wadah Filantropi gitu ya Seperti itu ya Wadah sosial Secara personal Apa yang Mas Hafid rasakan Ketika Karena Pasti beda dong Kerja yang Mungkin Sehari-harinya Komputer Hitung-hitungan Ya Banget Tapi ini kerja di Satu Wadah sosial Apa sih Yang Mas Hafid Rasakan Sebagai Personal What is the best thing about this Ya tentunya Kami tidak lepas juga ya Dalam Kegiatan-kegiatan Yang sifatnya Back office Karena kami kan Harus bikin program Analisa Dan lain-lainnya Untuk perhitungan Cost dan sebagainya Tapi Edit value Di kami Kami bisa turun langsung Bisa Merasakan Baik itu Merasakan Gempanya sendiri Misalnya di Cianjur kemarin Jadi experience-nya luar biasa Betul Atau kita Masuk di bawah Kolong jembatan Dan banyak sekali Hal-hal itu Secara personal itu Edit value yang luar biasa sih Karena Kita kan Lagi-lagi Melihat dunia Dengan banyak Perspektif ya Keadaan Dengan warna Macem-macem Makin bikin kita wise Saya rasa Karena Itu pun yang saya rasain Ketika jadi jurnalis Lihat macam-macem Jadi makin Oh Oke It's live Dan akhirnya Bikin kita Ya paling gak Lebih bijaksana lagi Oke Mas Afit Sebelum kita bicara Mengenai perindo MNC Peduli And everything Ini menarik bahwa Ada Kemarin ada liputannya ya Ya Terkait di Cianjur Kita nonton sebentar Sedikit aja Baik Boleh Ini di Buletin Anyu Semalam Di GTVA Bantuan untuk meringankan beban Selama mereka tinggal di pengusian Terus mengalih Salah satunya Dari MNC Peduli Yang menyalurkan bantuan Langsung kepada Korban Kempa Ini visit yang pertama Apa visit yang kedua Ini visit yang pertama Hari ketiga Hari ketiga Setelah kejadian Jadi hari Rabu Berarti bang Di hari ketiga Semuanya masih Masih Belum terkoordinir Dengan ratu Di lapangan Oke kita bareng Miss juga ya Miss Indonesia Miss Indonesia juga Panessa ya Ini kemarin kita bawa Apa aja Kita bawa Yang Stok yang ada Yang secepatnya Yang bisa kita bawa Yaitu Pastinya Sembako Dan air Atau minuman Berenergi Kita bawa ke sana Sesuatu yang memang Yang cepat lah ya Yang bisa langsung dikonsumsi Betul Yang bisa dikonsumsi Dan dibutuhkan Dan kemudian bisa Didistribusikan dengan cepat Oke 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 Karena kita tahu ya Teman-teman bahwa gempa kan Senin 21 November 5,6 something Ada 60 ribu orang yang mengungsi Dan ini salah satu Aksi nyata yang dilakukan MNC Pedul Ini hari ketiga setelah gempa Betul Oke ini Bisa diceritakan Pengalaman disitu Seperti apa Mas Ali Kalau tadi kan Bantuan yang kita bawa Sebisa mungkin Yang bisa langsung dikonsumsi Ada hal lain mungkin Yang dipersiapkan ketika Kesana kemarin Visit pertama Ya jadi Sesuai dengan arahan Eksekutif Chairman MNC Group Bapak Haritan Sedibio Bahwa Tim MNC Peduli itu Harus sigap Dan cepat dalam Membantu Saudara-saudara kita Yang Mendapat Musibah Terutama Musibah di Seperti Bencana alam Nah kami Biasanya Kalau yang besar-besar ini Pengalaman kami Di Palu Di Lombok Atau di Pandegelang Itu Setelah kejadian Kami akan Kontak Ada Kontak kita di lapangan Nah kalau Mereka susah dihubungin Berarti kita sudah bisa Antisipasi bahwa Di sana mungkin mati lampu Atau mereka Mereka juga kena Apa segala macam Dan kami langsung prepare Nah setelah kita bisa dapat Komunikasi Secepatnya kami langsung Berangkat ke sana Gitu Dengan Membawa bantuan Yang memang Kita Siapkan Untuk Keadaan yang Emergensi Dengan Kendaraan kecil Nah itu Nah itu yang tahap pertama sih Yang kami lakukan Jadi Waktu hari ketiga itu Mungkin saya cerita sedikit Di hari ketiga Di hari ketiga itu Akses dari Puncak Cianjur itu Masih terputus Oke Dan kami masuk Kesana itu Sudah sampai di lokasi Itu jam 7 pagi Sekitar jam 7 pagi Kami Ada di Dua Daerah Di beberapa titik Yaitu di kampung Gintung Sama di daerah Kampung Pandumbangan Di beberapa tempat Di sana Dan kita Coba Memberikan Bantuan Yang kita bisa berikan Kita upayakan Secepatnya Nah disana Juga Pada saat itu Sekitar jam 10 Sudah mulai hujan Jam 10 jam 11 Itu pagi Pagi Jam 10 jam Jam 10-an itu Sudah mulai hujan Kami berteduh dulu Nah disana juga Kami punya experience Merasakan gempa juga Ada gempa susulan juga Itu Mas Dino Jadi sebenarnya Kalau kita ke daerah gempa Seperti yang Di Cianjur Palu juga Pasti hari-hari Berikutnya Akan ada gempa susulan Betul Nah kita juga Mungkin Karena Kalau kita dalam kondisi Bergerak Ada gempa itu Tidak begitu berasa Jadi kami lagi berteduh Jadi lagi berteduh Di satu tenda Bersama Pengongsi Tiba-tiba itu Ada suara ledakan Dari dalam tanah Doom Nah habis itu goyang Kenapa? Suara kayak ledakan? Seperti ledakan gitu Doom gitu Udah gitu Mulai bergoncang Nah kita berasa sekali Saya juga ketemu Pas lagi Masuk ke mobil Driver bilang Pak gempa Itu saya pikir Ada mobil yang Goyangin mobil saya Karena mobilnya goyang Seperti itu Oke Jadi cukup keras juga sih Pada saat itu Nah Ya kita Juga melewati Jalan-jalan yang Seperti kayak Apa namanya Kampung hantu Karena Rumah-rumahnya itu sudah Robo ya? Bukan hanya robo Sudah rata ya? Ada juga yang masih utuh gitu Tapi juga Sudah ditinggalkan Karena kan berbahaya Betul Ya karena berbahaya gitu Baik Mas Hafid Kalau bicara mengenai tadi kan Itu experience disana Di hari ketiga visit ya Tapi kalau kita bicara Koordinasi Persiapan Sebenarnya Ketika ada bencana Seperti ini Ini bukan yang pertama kan Untuk tim MNC 12 Ya Palu Sebelumnya juga Pasti Ya Bencana-bencana yang lain First thing firstnya Apa sih yang kita lakukan Tadi selain mendengarkan Arahan dari chairman ya Terus kita kontak Ke saudara kita Atau Teman kita yang disana Di daerah Kalau bicara bantuan Tim Itu kan pasti Bencana namanya dadahkan kan? Betul Semuanya harus cepat Persiapan seperti apa sih Kalau dari tim MNC peduli Langsung meeting Langsung seperti apa Biasanya koordinasi? Ya tentunya Satu Mempersiapkan logistik Logistik Yang akan kita berikan Dan logistiknya itu adalah Yang hal-hal yang sifatnya Sifatnya siap saji Oke itu yang pertama Logistik yang siap Cepat saji Betul Karena kan kami bukan reporter Kami kan MNC peduli Yang memberikan Bantuan logistik Itu harus ada Nah kemudian Kami harus lihat Aksesnya Aksesnya Terusukan Jadi seperti disana Kami ada yang memandu Bahkan kami bisa lihat Ada beberapa titik Itu yang Sedang Banyak petugas Sar Yang sedang mencari Lokasi yang korban Yang masih Belum ditemukan Jadi kami sempat lihat Langsung juga disitu Jadi memang Tadi ya Logistik Persiapan Akses juga Dan juga Pemandu lokal Untuk kita Itu yang harus jadi pertimbangan Karena kita kan Ingin memberikan bantuan ya Bang Jangan sampai kita juga menjadi Beban juga Betul Karena kita tadi Clumsy gitu ya Ada asal dateng Asal bawa bantuan Gak tau harus kemana Akhirnya ada tempat sasaran Tapi kalau kita lihat Bantuan nih Ini kan problemnya Ketika di lapangan Bang Hafidh Bahwa Kemaren ya Sekarang ya Alhamdulillah ya Sudah lumayan Merata Ada banyak keluhan Ketika Bantuan ini BNPB harusnya satu pintu ya Jangan Jangan Langsung ke masyarakat Biar terkoordinir Tapi akhirnya dianulir Karena kita pengen merata Karena kalau satu pintu kan Tadi banyak yang gak dapet Di pelosok-pelosok Kalau dari Pengalamannya Bang Hafidh Bahwa Perlukah bantuan itu Memang harusnya ya Karena kita urgent Seperti itu Harus cepat Jadi Siapapun swasta Institusi Memang harusnya diberi akses Plus mungkin Kalau yang Dicianjir kan Akhirnya dibolehkan Tapi didampingi polisi Nah itu bagus menurut saya Karena ada pendampingan Kalau Bang Hafidh sendiri melihat Mekanismenya Pendistribusian Harusnya seperti apa Jadi kalau di awal-awal itu Memang Semuanya belum Ter-manage Dengan baik Baik itu Pemerintah Sendiri Lagi mempersiapkan Mereka kan pasti Lagi fokus Dalam Pencarian Korban Nah udah gitu Pasang Mulai Membentuk Posko-posko pengungsi Dan itu Masih tahap Apa namanya Persiapan Nah waktu hari ketiga itu Masih sangat kurang Masih minim Dan disitu Masih banyak Apa namanya Posko-posko pengungsi Mandiri Yang dilakukan Yang dilakukan Masyarakat Nah ini Informasi yang terakhir Update BNPB Perkemarin Perkemarin Pengungsi ada Saja jumlahnya Sekarang udah 108 ribu lebih Oh naik dong Karena kan awal Dibilang 60 ribu Iya ini 100 Data BNPB 100 ribu Iya data BNPB Kemarin Pengal 30 November Pengungsi itu Udah 108 ribu lebih Dengan titik pengungsian Itu udah 39 ribu 39 ribu itu titik ya Betul Betul Nah jadi Waktu kalau di awal-awal Pastinya kita Semuanya perlu Betul Semuanya perlu Yang mana Yaitu Insting Kita memberikan Bantuan Nah tapi Kalau sekarang Kami ada Kunjungan Memberikan bantuan Beberapa truk gitu Bantuan yang kami Distribusikan ke Posko Utama Ke Pendopo Udah gitu Ada pengungsi Di sana itu Sangat dinamis Dinamis Sudah artinya? Jadi pengungsi itu Bisa Nambah banyak Terus tiba-tiba Berkurang Karena? Nah Jadi pengungsi Waktu di awal-awal Itu mereka kan langsung Bikin di tengah sawah Bikin mandiri Pokoknya jauh dari Bangunan-bangunan Iya Nah kemudian Nanti Banyak keluarganya Yang datang Untuk menjemput Modalnya seperti itu Jadi Apa? Turun Tapi ada juga Yang nambah lagi Seperti kami ke Kampung Joglo Kampung Joglo Waktu kami Data itu Ada sekitar Sebelum kami datang Itu ada 1200-an pengungsi Tapi pada saat Kami Hadir di sana Itu udah 1400 lebih Pengungsi Naik Naik Ya Modalnya seperti itu Ini yang waktu Ini ya Bersama Lote Mart ya Ya betul Bersama Lote Mart Ya Nah jadi Strateginya Memang Ada tiga hal Sebenarnya Kita Kasih sendiri Kasih sendiri Kita Distribusikan sendiri Ada juga Kita Kalau untuk Skala besar Karena kan Kalau distribusi Sendiri itu Yang Kendaraan-kendaraan Kecil yang kita Bisa masuk Jadi kita bisa masuk Pelosok-pelosok lah ya Betul Itu kita Distribusikan sendiri Atau yang Skala besar Kita distribusikannya Melalui Posko-posko resmi Ya Seperti Posko utama Pendopo Atau yang Dikelola oleh TNI Supaya Tepat sasaran Ya kan gitu Dan yang ketiga Itu Mungkin kita Minta bantu Ada Relawan-relawan Di sana Sebagian Yang bisa Mengantarkan Mungkin Dalam skala yang kecil Karena banyak Personal bisa bawa ya Betul Naik motor Karena kan di sana Banyak sekali Yang susah dijangkau Sedangkan pemerintah Aja Droppingnya aja Pake helikopter Ya Modalnya seperti itu Jadi kita lihat juga Medannya Jadi berbeda-beda Dari satu daerah Ke daerah yang lain Begitu juga Karakteristik Bencananya Oke Tapi setelah visit kedua Mas Hafid Ini ada dua kali Visit ya Things better Atau seperti apa Oh sekarang sih Sudah Visit kedua Itu Hari Senin yang lalu Itu udah lumayan Oke Akses jalan Sudah Bisa masuk Maksudnya dari Puncak ke Cianjur Sudah bisa Ya jadi udah Enak gitu Dan Mungkin Kami coba Belusukan lagi Mungkin di hari Senin Dan hari Kamis depan Ada jadwal kami Kesana lagi Betul Berarti Kalau kita lihat bahwa Treatmentnya Teman-teman ini Ketika Ada satu bencana besar Seperti Cianjur Atau Palu Kita akan ada Visit berkali-kali Bisa ya Seperti biasa Betul Ketidak hanya sekali Tapi dua kali Bisa minggu depannya lagi Betul Jadi kalau Karena ini dekat dengan Jakarta ya Misalnya kayak di Pandagelang Kemaren Kita bisa berkali-kali Betul Jadi Distribusinya bisa kita Ada Jenjang waktunya Nah Kalau bicara Cianjur sendiri Berarti Titiknya yang kita sudah Berikan donasi Kita jangkau Lumayan banyak Mas Afit Ada berapa Kalau Kalau di daerahnya Ada beberapa titik sih Tapi daerah besarnya itu Ada di Seperti saya sampaikan tadi Ada di daerah kampung Panumbangan Di sana ada beberapa Titik yang kita berikan Kemudian juga ada di Kampung Gintung Itu juga ada beberapa Titik yang kita berikan Untuk skala besarnya Kebetulan dengan mitra juga Itu kita Sampaikan ke Mana namanya Ke Posko utama di Pendopo Bupati Kemudian juga ada Posko besar juga Di sana Posko pengungsi besar Yang di kampung Joglu Itu juga kita Berikan bantuan Yang cukup banyak Karena ada 1400 juga pengungsi Bersama mitra tadi ya Bersama mitra Dan kita juga Selain bantuan Seperti Kebutuhan sehari-hari Kita juga Melaksanakan trauma healing juga Nice Ini yang aku mau nanya Sebelum next question Ketika saudara-saudara kita Di sana Teman-teman Yang mendapatkan bantuan Ini pasti Wow Amin Saya rasa pengalamannya Untuk Mas Hafid Pasti sudah sering melihat Gini Ekspresinya seperti apa Responnya Saudara-saudara kita di Cianjur Seperti apa Pastinya sih Mereka ingin pulang Cuman Mereka mau pulang Juga takut Atau mungkin juga Kalau mau pulang Hanya yang Pria dewasa Untuk Ngambil sesuatu Barang Iya Dan biasanya Kalau kita datang ke sana Siang Itu yang lelakinya Itu Tidak ada di Posko pengungsian Nah Habis itu mereka balik lagi Bawa yang ininya Nah Biasanya juga mereka Setelah itu Kalau ada Apa namanya Ada Ada saudara yang bisa Buat tempat pengungsian Yang lebih layak Itu mereka akan ke sana Jadi Ya namanya Kondisi darurat Ya Fasilitas Dalam di awal-awal Masih kurang Tapi pasti mereka merasa Terbantu lah ya Dengan banyaknya Tanggap darurat Aksi sosial ini Betul Betul Ya Jadi mereka sih Intinya sangat berterima kasih Dengan bantuan Daripada Donator Gitu Tapi mereka juga Ingin survive Gitu Tapi how to nya Mereka juga Karena Kita PR nya sekarang Mungkin ya Untuk pemerintah Dan pihak-pihak terkait Ya rumah mereka Hancur ya Rata Tadi bagaimana mereka Mulai lagi dari nol Ya Ini PR kita bersama Tapi paling gak Teman-teman MNC peduli Telah hadir dulu Disitu Untuk memberikan tadi Sembako Cepat saji Sesuatu yang memang It might be not that big Cuman ada hal Yang kita lakukan ya Karena sekecil Apapun bantuan Pasti saudara-saudara Kita disana Oh happy banget Dan kita juga Yang menolong Yang punya kemampuan Pasti lebih happy lagi Nah Mas Habit Kalau bicara Kegiatan sosial Ini kan banyak Anak-anak muda Kita semua harus Memupuk semua ini Rasa sosial Rasa Toleransi Bantu Saling gotong royongi Dari sedini mungkin MNC peduli Mengakomodirnya Seperti apa Untuk anak-anak muda Untuk orang-orang Di luar sana Yang ingin berdonasi Duainya harus Seperti apa Dan Apa sih Yang MNC peduli Akomodir Untuk Baik mitra Ataupun personal Di luar sana Ya sebenarnya Banyak Cara ya Mas Juno Dalam kita Membantu Saudara-saudara kita Yang tertiba musibah Apakah itu Dari segi material Ataupun dalam Kejadian Tenaga Tenaga Dan Kesehatan Dan lain-lain Nah ini Apa namanya Kalau Untuk teman-teman Millenials Ya Saya pikir Banyak ya Seperti Di sana juga Untuk trauma healing Trauma healing kan Bisa macam-macam Mulai dari Misalnya Mewarnai Atau misalnya Juga Ada Dongeng Ya itu bisa dilakukan Banyak Kalau Teman-teman mau Betul Ya kan Memberikan kegembiraan Pada Kalau enggak Kepada orang tuanya Kepada anak-anaknya Juga Nah Untuk Misalnya Penggalangan dana Juga Sebenarnya Saya ada Kerjasama Dengan beberapa Sekolah juga Ya Mereka Memberikan Penggalangan dana Nanti Bisa juga Disalurkan Kepada MSI peduli Dan Alhamdulillah Mudah-mudahan MSI peduli Dapat dipercaya Dalam Penyalurkan bantuannya Caranya juga Yang paling gampang Tonton aja Tayangan di MSI group Siap Scan QR nya kan Iya betul Apalagi di beberapa Program news ya Iya Itu selalu ada di closing Ya Even program Saya sendiri Di GTV Dan MSI news Selalu MSI peduli Tinggal scan QR Segala macam Itu The easiest way Untuk kita membantu Tapi di luar itu Kalau Ingin tadi Membantu trauma healing Relawan Kita akomodir juga Betul Betul Jadi misalnya Ya Bisa sih Kalau misalnya Yang hal-hal Mau kerjasama Seperti itu Bisa langsung aja Di email ke MSI peduli Oke At MSI group Dotcom Oke Ini berarti Terbuka untuk komunitas Ya mas Ya Nanti kita bicarakan lah Tekniknya Seperti apa Kenapa enggak ya Karena kan kita bicara Bantuan gak melulu Soal uang ya Betul Well it is important Materi ya penting Tapi juga Itu juga hal-hal yang Kayak trauma healing Tenaga Itu juga Bantuan kesehatan Betul Karena kami pernah juga Waktu di Lombok Dan di Palu Juga Dengan salah satu Mitra Juga mengadakan Apa Pemeriksaan Kesehatan Disitu juga ada Mungkin disini Karena ini masih baru ya Betul Saya rasa Pengungsi yang banyak Masih Perlu banyak Yang kita bantu Untuk saudara-saudara kita Baik Mas Hafid Terima kasih loh Ceritanya Luar biasa Sama-sama 30 menit Kita gak berasa Tapi ini Ini paling gak Membuat kita Anak-anak muda Semuanya yang nonton Aware Ada Ada lembaga Filantrofi Sosial Namanya Bisa Kita support Dengan tadi Donasi Even Kalau ada kerjasama Yang tadi ya Untuk tenaga kesehatan Tenaga Yang memberikan Trauma healing Semuanya bisa kita Akomodir Nanti tinggal dibicarakan Dan di luar itu Sebenarnya Kita gak Berharap Bencana-bencana lagi Yang besar Tapi paling gak Kita Persiapkan mitigasi Salah satunya Terkait bantuan Mas Hafid Terima kasih Sukses Sehat-sehat Untuk teman-teman DMNC Peduli Saya senang sekali Dengan cerita ini Karena kita tahu Bahwa ini Sebagai manusia Ya udah wajar ya Kalau kita punya kemampuan Untuk membantu Dan ini salah satu contoh Lembaga yang luar biasa Dan sudah Tadi Gak hanya bicara soal bencana Ada kegiatan Fun-nya juga Fun-nya kemarin Dan donasinya juga Macem-macem Unik-unik Dan ini Makin menurut saya Makin modern Untuk Bahwa Kita kan dulu Donasi Bikir Masih uang ya But there are many ways Dan kadang Diselenggarakan Dengan kemasan Yang sangat Kekinian Sukses Untuk DMNC Peduli Mas Hafid Terima kasih Jadi sebelum kita tutup Ini teman-teman ya Berkaitan dengan Partai Perindo Kempen aksi nyata Dari kamu untuk Indonesia Ini relate banget Dengan movement Yang dijalankan oleh Partai Perindo Produktif Solutif Modern Bersih Berintegritas Peduli Dan turun tangan Untuk Indonesia Sejahtera Dan kami memanggil Putra-putri terbaik Untuk Indonesia Sejahtera Melalui konvensi rakyat Dengan program penjaringan Secara daring ya Untuk Sebagai bakal Calon anggota legislatif Di semua tingkatan DPRD Kebupaten kota Provinsi Dan RI Caranya gampang banget Tinggal ke konvensi rakyat.com Dan untuk mendatar Sebagai anggota Partai Perindo Boleh ke website PartaiPerindo.com Atau klik bit.ly Slash member Partai Perindo Jangan lupa download Aplikasinya Tinggal di scan QR ini Di layar tadi Sudah ada keluar Oke This one Alright Dan bagi kalian yang memberikan Coach Terima kasih Nanti kita umumkan Jangan lupa untuk follow dulu Instagram ya Partai Perindo Terima kasih lagi Mas Hafir dan teman-teman MNC Peduli Sukses selalu Sehat-sehat Dan terima kasih juga Partai Perindo Semoga Semakin Sukses dan maju terus Untuk Indonesia Sehat Saya Herjino Syaputra Undur diri Terima kasih Salam aksi nyata dari kamu Untuk Indonesia Bye-bye Marilah seluruh rakyat Indonesia Arahkan pandanganmu ke depan Raihlah mimpimu bagi musa bangsa Satukan untuk masa depan Pantah menyerah Itulah pedomanmu Tentaskan kemiskinan Tentaskan kemiskinan cita-citamu Tentaskan kemiskinan cita-citamu Rintangan tak membentarkan dirimu Indonesia Indonesia maju Sejahtera tujuanku Nyalakan api semangat Perjuangan Dengan gemak Nyatakan persatuan Oleh E-Rindu Oleh E-Rindu Jaya lah Indonesia Selamat menikmati